Intro Selamat datang di Gampong Gunci Kejamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Gampong Gunci adalah salah satu desa dari 39 gampong yang terletak di kemukiman Sawang Selatan. Gampong Gunci terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Induk, Dusun Aluano, Dusun Paya Rebek Baroh, Dusun Paya Rebek Tunung, Dusun Alumeh, dan Dusun Lu'ungki. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sawang, Lu'cud, dan Kubu. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Sawang, Riseh Baroh, Riseh Tengoh, dan Gampong Riseh Tunung. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Blancud dan Kabupaten Biren. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Benar Meriah. Secara topografi, Gampong Gunci termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan luas wilayah adalah 15.000 km3 hektare dengan pemanfaatan lahan terbesar, yaitu sektor perkebunan dan persawahan. Jumlah penduduk 2.590 jiwa masing-masing laki-laki 1.450 orang dan perempuan 1.140 orang. Mayoritas penduduknya adalah sangat miskin dan miskin. Ada pun jarak tempuh desa ini dengan pusat kecematan lebih kurang sekitar 3 km, dan dengan ibu kota Kabupaten sekitar 43 km, dan dengan pusat provinsi 255 km. 50% dengan adanya dana desa, masyarakat Gampong Gunci, terutama khususnya yang ada di pusat-pusat merasakan dengan mampaknya dana-dana desa. Dan sekarang di tahun 2019, insya Allah kami perangkat desa Gampong Gunci akan mendanai produk unggulan atau inovasi desa dengan pemibitan bibit jernang yang ada di dusun-dusun. Dan sekarang insya Allah sebelum kami mensepodana atau mendanai, mereka sudah antusias dan sudah terbukti dengan memang adanya jernang, mampaknya untuk masyarakat luar biasa. Pembukaan lahan baru akan membuat lahan hutan semakin berkurang, dan salah satu tanaman yang terancam punah yaitu tanaman jernang. Pada sisi lain, tingginya harga jual buah jernang. Para pencari buah jernang di hutan kerap menebang pohonnya secara sembarangan. Jalan pintas ini tentu lambat laun akan mengakibatkan tanaman jernang punah. Berangkat dari kondisi itu, sehingga beberapa masyarakat yang berada di dusun Payarube dan Lopungki, Gampong Gunci kecamatan Sawang, berinisiatif untuk membuat pembibitan jernang. Dan uniknya, cara membuat bibit mereka pelajari dari internet. Selain untuk dijual, mereka juga menanam di kebun masing-masing, bahkan ada yang membudidayakan di belakang rumah. Atas keberhasilan mereka membudidayakan jernang, kini bibit jernang dari desa ini banyak diburu oleh para pembeli. Kira-kira-kira melalui jernang dari belakang rumah, kira-kira melalui jernang dari belakang rumah. Namun, mereka membudil, kita akan bagi jernang dari belakang rumah. Kerana orang pilihnya di internet, dia akan elektronik, dibilang dibilang dibilangnya. Tapi ada belakang rumah, mereka akan menyerang dari belakang rumah. Dalam hal itu, mereka akan melalui jernang dari belakang rumah. Dan mereka akan mengumumkan bahwa mereka akan melalui jernang. Dengan mereka, mereka akan melalui jernang dan membuat hidang rumah rumah. Tetapi mereka akan melalui jernang yang berat. Saya masih mendatukan masyarakat. Saya tak boleh diterima membuatń. faham disini sekarang tengok besar kita sudah menyebabkan saya sudah menyedari saya sudah menggunakan dengan program 2019 mengenai program 2019 iaitu keberdayaan ekonomi yaitu pengembangan biji jernak yang mana saya ceritakan sedikit biji jernak tersebut mulai-mulai didapat di hutan-hutan atau pengundungan yang mana saat ini inisiatif daripada masyarakat untuk membedayakan, membibit sehingga mereka menjadi hasil yang sangat maksimal kalau dibandingkan dalam satu batang itu menyampai 10 kg kalau sudah dibubuhkan menjadi super dalam 10 kg tersebut mendapatkan 1 kg bubuk super kalau buahnya 1 kg mencapai 400 ribu kemudian kalau bubuk super itu 1 kg mencapai 1 juta 200 itu kurang lebih dari hasil masyarakat kami yang sudah melakukan usaha tersebut dan dijual kepada agi-agin yang ada di sekitarnya kemudian ada sedikit permasalahan atau kendaraan-kendara yang didapatkan oleh masyarakat kami tentang misalnya perawatan atau tentang pemibitan yang mana membedakan biji-biji yang unggul atau lain-lain sebagainya dikarenakan minimnya pengetahuan dari masyarakat kami untuk itu kami sebagai aparatur Gampung Kunci semuanya sangat mendukung penemuan dari masyarakat kami yang mana sangat berpotensi untuk menggunakan ekonomi yang ada di Gampung Kunci kami daripada pihak anggota Tuhempat juga sudah mengambil musyawarah yang bahwa untuk tahun 2019 bisa mengangkatkan dana yaitu untuk pembangkitan ekonomi masyarakat dan sebelumnya kami sudah memprediksikannya bahwa daripada masyarakat telah kami tinjau untuk perkembangan ekonomi masyarakat terutama sekali dari pemibitan jernang dan ada juga pinang coklat dan lain sebagainya dan insya Allah untuk selanjutnya kami akan membuat satu kelembagaan yaitu BUMG semoga apa yang dikarenakan kami ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT dan insya Allah masyarakat akan makmur dan bahagia untuk selamanya Terima kasih telah menonton!